Tengkorak Maut Jelit 18. Tanpa terasa si anak muda itu teringat kembali akan penjara batu dalam markas besar perkumpulan Tian Cekau, serta kero mereka untuk menghukum mati para tawanannya, tanpa terasa hatinya bergidik dan bulu romanya pada bangun berdiri andai kata Go Xiaobi benar-benar sudah tertangkap. Mungkin malaikat yang turun dari hayangam pun belum tentu bisa menolong dirinya lepas dari cengkeraman musuh. Berpikir sampai di situ, dia segera mempercepat gerakan tubuhnya meluncur ke dalam lembah, bagaikan serentetan cahaya tajam secepat kilat ia menerobosi lembah dan batuan cadas. Sepanjang perjalanan, seringkali ia berpapasan dengan jago lihai yang berlalu lalang di sana, tapi tidak seorang pun dapat menghalangi jalan perginya, bahkan ada pula di antara mereka yang mengira pandangan matanya telah kabur, siapapun tidak menduga kalau malaikat lemaut telah muncul di antara mereka. Beberapa taat kemudian, sampailah si anak muda IIU di sebidang tanah datar yang luasnya setengah hektare, tempat ini merupakan jalur pertemuan dari jalan lembah yang membentang di empat penjuru. Hampir seratus sosok bayangan manusia melingkar bentuk sebuah lingkar kepungan, seorang gadis yang bermandikan darah berada di tengah kepungan tersebut, dia bukan lain adalah Goh Sao Yeh Yane datang ke situ untuk menutup balas, di sekitar tubuhnya bergelimpangan hampir mendekati 20 sosok mayat. Suasana di tengah gelanggang sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Hans Tong Kie bagaikan sesosok setan menerobos masuk di antara lingkaran manusia itu ternyata tak seorang manusia pun yang merasakan akan kehadirannya. Kurang lebih tiga tombak di hadapan Goh Siobie, berdirilah seorang manusia aneh berkain cadar hitam. Begitu menjumpai manusia aneh berkain cadar itu, Hans Tong Kie merasakan hatinya bergetar keras, dia masih ingat ketika untuk pertama kalinya dia terjun ke dalam dunia persilatan tempo dulu, manusia aneh ini pernah murculkan diri di antara para jago persilatan yang menyerbu benteng maut orang itu dia kenali sebagai ketua perkumpulan Tian Chekau. Sementara itu ketua dari perkumpulan Tian Chekau dengan suara yang dingin menyeramkan sedang berkata memecahkan kesunyian yang mencekam seluruh jagat, nonagau, memandang di atas wajah kakakmu Putlo Sian Seng. Aku tidak ingin menyusahkan dirimu, aku harap engkau bisa menyudahi pertarungan itu sampai di sini saja tutup mulutmu bentak Goh Siobie dengan marah. Tujuan dari kedatanganku kemari adalah untuk menuntut balas atas kematian dari mendiang ayahku. Sebelum dendam ini berhasil ku tuntut balas, aku tak akan meninggalkan tempat ini bukankah sudah berulang kali aku menjelaskan bahwa peristiwa itu hanya merupakan suatu kesalahan paham belaka? Nona telah membinasakan hampir 20 orang jago lihaiku, masa darah yang mengalir dari tubuh mereka harus mengalir dengan sia-sia belaka. HMM salah paham kupu warna-warni liin hi yang adalah algojonya, sedang engkau ketua perkumpulan Tian Cekau adalah otak dari pembunuhan berdarah ini. HAA 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 Jadi Nona menghendaki batok kepalaku ini aja ketua perkumpulan Tian Cekau sambil tertawa terbahak-bahak. Tentu saja engkau anggap apa yang kau inginkan bisa terpenuhi dengan begitu saja mendadak, dari luar gelanggang berkumandang suara jeritan lengking, diikuti sesosok bayangan manusia dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat menerjang masuk ke dalam gelanggang. Jeritan kaget berkumandang di empat penjuru, seluruh jago lihai perkumpulan Tian Cekau yang hadir di tengah gelanggang sama-sama mundur ke belakang dengan ketakutan, suasana kontan jadi gaduh dan gempar sekali. HAA 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 Manusia Muka Dingin Manusia Bermuka Dingin Orang Yang Menerjang Masuk Kedalam Gelanggang Memang Bukan Lain Adalah Han Xiong Kieh, di tangannya dia mencekal sesosok manusia. Belaam, bayangan manusia yang berada dalam genggamannya itu segera dibanting ke depan kaki Gao Xiao Bi. Ternyata ketika Han Xiong Kieh sedang mengawasi suasana dalam gelanggang pertarungan, tiba-tiba ia saksikan kupu warna-warni Li In Hiang yang terluka sedang dipapah mendekati tempat kejadian, ia jadi sangat kegirangan, dengan suatu gerakan yang cepat bagaikan sambaran kilat perempuan itu diterjang dan ditotok jalan darahnya, kemudian dibawa masuk ke dalam gelanggang. Menyaksikan kemunculan si anak muda itu, Gao Xiao Bi merasakan hatinya bergetar keras, dia sama sekali tidak menyangka kalau secara tiba-tiba Han Xiong Kieh bisa munculkan. Diri di tempat itu, bahkan membawa pula kupu warna-warni Li In Hiang yang merupakan pembunuh dari ayahnya, untuk beberapa saat lamanya dia tak tahu musti mengatakan cinta atau benci, dengan termangu-mangu gadis itu hanya bisa memandang wajah pemuda pujaan hatinya. Dengan pandangan yang sangat dingin Han Xiong Kieh melirik sekejap ke arah ketua perkumpulan Tian Cekau, kemudian sambil berpaling ujarnya kepada Gao Xiao Bi, nona Gao, inilah pembunuh ayahmu setelah tertegun untuk beberapa saat lamanya, tiba-tiba ketua perkumpulan Tian Cekau menengadah dan tertawa terbahak-bahak suaranya keras dan amat menusuk pendengaran, haaah, 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 manusia bermuka dingin, malaikat penyakitan, sungguh kebetulan sekali kehadiranmu pada siat ini, aku memang sangat mengharapkan kedatanganmu ada apa aku akan menghancur lumatkan tubuhmu kemudian membakar mayatmu sehingga menjadi abu di pihak lain, Gao Xiao Bi dengan suara yang amat memilukan hati sedang berseru keras. Oh oh, ayah Hananda akan maat hancurkan pembunuh ini untuk membalaskan dendam sakit hatimu. Telapak tangannya segera diayun dan menghajar tubuh kupu warna-warni Li In Hiang yang sedang ketakutan setengah mati di atas tanah. Kau Chu dari perkumpulan Tian Cekau segera mendengus dingin, dia bergerak maju ke depan. Pada saat yang bersamaan, Han Xiong Kia dengan suatu gerakan yang amat cepat pula bergerak pula ke depan menghadang jalan pergi gembong iblis itu. Suatu jeritan kesakitan yang memilukan hati bergema memecahkan kesunyian, tubuh kupu warna-warni Li In Hiang terhajar telak sehingga batok kepalanya hancur berantakan, isi benak dan darah kental bermunkratan keempat penjuru, kematiannya mengerikan sekali. Dalam perkumpulannya, ketua perkumpulan Tian Cekau boleh dianggap melebih dewa kehebatan ilmu silat yang dimilikinya belum pernah bisa dibayangkan oleh anak buahnya, dan semua orang pun belum pernah menyaksikan ketua mereka turun tangan sendiri. Ketika Go Xiaobri datang untuk menuntut balas tadi, Seng Kau Chu ternyata tampil sendiri untuk menyelesaikan persoalan itu, dan sekarang berada di depan matanya seorang ketua Tong Chu yang disedani orang ternyata dibunuh musuh tanpa ia sanggup mencegah atau menghalanginya, kejadian ini dengan cepat mengusarkan hatinya. Hawa napsa membunuh yang sangat tebal menyelimuti seluruh wajah ketua perkumpulan Tian Cekau, apalagi setelah seorang anak buahnya dibunuh dalam keadaan yang mengerikan, tanpa mengucapkan pepatah katapun hawa murninya dihimpun ke dalam tubuh, kemudian sepasang telapak tangannya laksana sambaran kilat menerjang tubuh si anak muda itu. Jarak di antara kedua belah pihak hanya terpaut beberapa dipa saja, pukulan tersebut dengan dasyatnya segera meluncur ke depan secara otomatis Han Siong Kie putar telapak tangannya dan memendung datangnya ancaman tersebut. Belam di tengah benturan keras, tubuh Han Siong Kie tergetar keras sehingga mundur delapan dipa ke belakang dengan sempoyongan, darah panas bergolak dalam melongga dadanya dan hampir saja muntah keluar. Gos Yaudi yang menyaksikan kejadian itu segera mengerutkan dahinya, segulung angin pukulan berpusing dengan cepat dilontarkan ke depan bagaikan sesosok setan gentayangan, ketua perkumpulan Tian Cekau itu membentuk gerakan setengah lingkaran di udara, kemudian sekali lagi dialancarkan serangan maut ke arahan Siong Kie. Menyaksikan kelihayannya, dia sama sekali tidak mengira kalau tenaga dalam yang dimiliki pihak lawan ternyata jauh lebih tinggi daripada apa yang dibayangkan semula, dengan cepat langkah kakinya bergeser ke samping, sementara tubuhnya berputar 180 derajat dengan sepenuh tenaga sepasang telapak tangannya didorong ke depan untuk membendung ancaman tersebut. Belam, kembali terjadi benturan keras yang amat memekakkan telinga, sekali lagi Han Siong Kie tergetar mundur tiga langkah ke belakang. Bentakan nyaring menggeletar di angkasa Go Sian Bi menerjang datang dari samping gelanggang, dengan melontarkan sebuah pukulan yang sangat hebat. Dia serang ketua dari perkumpulan Tian Cekau itu. Dengan cepat suatu pertarungan sengit yang jarang terjadi di kolong langit pun berlangsung di tempat itu, kedua belah pihak sama-sama mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk berusaha merobohkan lawannya secepat mungkin. Namun kekuatan dari ketua perkumpulan Tian Cekau itu memang luar biasa sekali meskipun Go Siao Bi harus bekerja sama dengan Han Siong Kie. Namun kekuatan gabungan mereka pun hanya mampu menahan musuhnya dalam kedudukan seimbang. Semua jago lihai perkumpulan Tian Cekau yang hadir di sekeliting gelanggang hanya bisa mengikuti jalannya pertarungan itu dengan metel, terbelalak mulut melongol hati mereka kebat kebit tak keruan sebab selama hidup belum pernah mereka saksikan pertarungan sengit yang begitu seru dan dasyatnya. Puluhan gebrakan sudah lewat dengan cepat akan tetapi kedua belah pihak masih tetap berada dalam keadaan seimbang, siapapun tak mampu untuk merobohkan musuhnya, tapi kenyataan dengan jelas menunjukkan apabila pertarungan itu berlangsung dalam jarak waktu yang cukup lama, maka akhirnya toh yang rugi adalah Han Siong Kie serta Go Siao Bi dua orang. Selama pertarungan berlangsung, tiada hentinya Han Siong Kie mengeluarkan ilmu jari Tong Kim Chi untuk mendesak musuhnya, tetapi gerak tubuh lawan ibaratnya Sukna Gentayangan saja sebentar melayang ke sana sebentar bergerak kemari sukar sekali untuk diikuti dengan cermat. Hal ini membuat si anak muda itu tak berani melancarkan serangan secara gegabah sebab ia khawatir salah melukai Gau Siao Bi. Jurus-jurus serangan yang dipergunakan kedua belah pihak sama-sama merupakan jurus serangan yang paling ampuh di kolong langit. Para jago yang bertenaga dalam agak rendah hampir boleh dibilang sama sekali tak mampu untuk mengikuti jalannya pertarungan itu dengan seksama. Serentetan bentakan nyaring berkumandang memecahkan kesunyian, Gau Siao Bi kena dihantam sampai tergetar mundur beberapa tombak ke belakang. Belaam! 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 Tiga benturan keras bergema saling susul-menyusul, secara beruntun Han Siong Kie telah saling beradu kekerasan sebanyak tiga kali dengan ketua perkumpulan Tian Cheikau. Tiga bentrokan itu begitu lewat, dengan sempoyongan Han Siong Kie tergetar mundur beberapa langkah ke belakang, tak kuasa lagi dia muntah darah segar. Gau Siao Bi membentak nyaring, melihat si anak muda itu terluka dengan cepat ia menubruk ke muka sambil melepaskan serangan dasyat. Belaam! Kembali benturan keras terjadi di udara, terjangan Gau Siao Bi berhasil digagalkan oleh lawan, malahan tubuhnya segera terlempar ke belakang. Ketua perkumpulan Tian Cheikau menyeringai seram, sepasang telapraknya diayun secara beruntun menghajar tubuh Han Siong Kie yang telah terluka. Merasakan datangnya ancaman maut, Han Siong Kie cepat menyingkir ke samping untuk menghindar, kemudian dengan mengembangkan ilmu pukulan Momo Chiang Hoat dalam gerak bertahan, ia kunci seluruh bagian tubuhnya dari ancaman lawan titik. Ketua perkumpulan Tian Cheikau tertawa seram, heeh, 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 manusia bermuka dingin, hari ini jiwamu harus melayang tinggalkan ragap pukulan hawa dingin dan pukulan hawa panas dengan suatu gerak menggunting segera meluncur ke depan menghancurkan tubuh musuh. Han Siong Kie amat terperanjat, tergenjat oleh dua macam angin pukulan yang berbeda unsur itu, jurus serangannya segera terbendung dan rasanya tak mampu dikembangkan lagi, di saat ia agak tertegun itulah sebuah pukulan musuh berhasil menerjang jalan darah Tiong Tong Hiat di atas dadanya. Pemuda itu amat terperanjat dan merasakan sukmanya merasa melayang tinggalkan raganya, secara otomatis telapak tangan kirinya menyanggah pukulan itu, kemudian jari tengah dan telunjuk tangan kanannya menyentil ke muka. Dua gulung desiran angin serangan yang amat tajam segera meluncur ke depan dan menyerang tubuh musuh. Belak aam, Elbentro Kan Yaring bergema di angkasa diikuti terdengannya dengus kesakitan Han Siong Kie merasakan telapak kirinya sakit sekali bagaikan tulangnya telah patah, untung dia menyanggah pukulan musuh tepat pada saatnya sehingga jalan darah Tiong Tong Hiat di atas dadanya tidak terhajar telak. Kendati pun begitu, hawa tekanan yang maha dasyat sempat menghantam pula dadanya keras-keras, sehingga membuat darah panas dalam merongga dadanya bergolak keras, hampir saja ia roboh tak sadarkan diri ke atas tanah. Dada ketua perkumpulan Tian Cie Kau tak luput pula dari serangan balasan si anak muda itu, darah segar nampak memancur keluar dari mulut luka, sentilan jari Tong Kim Chi yang dilepaskan Han Siong Kie di saat yang terakhir cukup membuat jago tua itu menderita luka yang amat parah. Pada saat yang bersamaan itulah Gau Xiaobi menerjang maju ke depan, sebuah pukulan yang dasyat dilontarkan ke arah ketua perkumpulan Tian Cie Kau. Belah am jerit kesakitan kembali berkumandang memecahkan kesunyian, tubuh Gau Xiaobi terlempar sejauh beberapa tombak dari tempat semula dan tak sanggup bangkit kembali. Ketua perkumpulan Tian Cie Kau sendiri pun tak kuasa menahan diri, dengan sempoyong anda mundur beberapa langkah ke belakang, ia berusaha untuk menjaga keseimbangan tubuhnya, tapi ia akhirnya roboh juga ke atas tanah. Bentakan nyaring berkumandang saling susul-menyusul, belasan orang jago lihai perkumpulan Tian Cie Kau ber. Sama-sama maju ke depan dan menerjang musuh-musuh mereka yang telah terluka. Han Xiong Kia bertindak cekatan, ia tak ingin mati konyol di tangan musuh-musuhnya, dengan sigap ia sambar tubuh Gau Xiaobi kemudian membawanya kabur keluar lembah. Perintahkan semua pos untuk menutup segenap jalan keluar dari lembah ini hardi ketua perkumpulan Tian Cie Kau dengan suara nyaring. Cahaya api berwarna merah segar meluncur ke udara dan meledak di angkasa, bunga api memancar keempat penjuru. Ledakan bunga api itu merupakan tanda khusus dari perkumpulan Tian Cie Kau untuk memberitahukan kepada segenap anggota perkumpulan agar bersiap sedia menghadapi serangan musuh. Semua jago lihai perkumpulan Tian Cie Kau yang hadir dalam gelanggang pun tidak ambil diam, mereka semua segera memencarkan diri menuju ke arah mulut-mulut lembah yang terletak di pelbagai tempat. Dalam pada itu, Han Xiong Kia yang mengempit tubuh Gau Xiaobi dengan mengerahkan ilmu gerak tubuh kilatan cahaya lintasan bayangan meluncur ke arah luar lembah. Baru saja dia melampaui tiga buah lorong sempit yang banyak terdapat dalam lembah itu, tiba-tiba dari arah depan berkumandang suara pekihkan nyaring di susul angin tajam berdasilan di angkasa. Anak panah yang beribu-ibu batang banyaknya dipanahkan ke arah tubuhnya dari pelbagai penjuru yang berbeda serangan gencar itu menghentikan gerak tubuhnya. Han Xiong Kia segera memperketat kempitannya atas tubuh Gau Xiaobi, sementara telapak tangan kanannya melancarkan angin pukulan yang berlapis-lapis untuk menyapu bersih hujan anak panah yang diarahkan kepadanya. Dalam waktu singkat, seluruh permukaan tanah di sekeliling tempat itu sudah berserahkan anak panah setebal beberapa depa. Kendatipun begitu, hujan anak panah masih tidak menunjukkan tanda akan berhenti malahan kian lama kian bertambah gencar membuat setiap ruang kosong yang ada di sekitar sana selalu dipenuhi oleh desiran angin tajam. Han Xiong Kia menguatirkan keselamatan dari Gau Xiaobi, di samping itu harus pula mempertahankan diri sendiri, tentu saja kian lama pemuda itu kian merasa bertambah payah. Bab 37. Pemuda itu sadar, apabila hujan anak panah masih berlangsung terus dalam keadaan begini, kendatipun sapuan-sapuannya berhasil membuyarkan ancaman yang datang, namun lama-kelamaan dia pasti akan kehabisan tenaga dan akhirnya tak mampu mempertahankan diri. Kedua belah sisi mulut lembah merupakan dinding tebing yang curam dan membumbung tinggi ke angkasa kemungkinan besar di atas tebing itu pun sudah disiapkan orang, untuk menerjang keluar dari tempat itu jelas bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Han Xiong Kia yang terjebak ke dalam barisan anak panah, bukan saja tak mampu melanjutkan perjalanannya bahkan telapak tangannya sama sekali tak dapat berhenti, setengah perminuman teh kemudian seluruh jidatnya sudah basah oleh air keringat sejak menderita luka sampai saat itu, belum ada sekejap waktupun baginya untuk atur pernafasan, apalagi menyembuhkan lukanya, karena itulah tenaga murni yang dimilikinya makin lama makin bertambah lemah. Situasi kian lama kian bertambah tegang dan kritis, bunga api bertebaran di angkasa, hujan anak panah kini telah berubah jadi bunga api. Han Xiong Kia semakin terperanjat lagi, sumanya terasa bagaikan melayang tinggalkan raganya, diam-diam ia berbisik di dalam hati, aduh selaka, anak panah berapi di tengah gulungan angin pukulan yang menderu-deru, untuk sesaat anak panah berapi itu tak mampu mendekati tubuhnya, tapi telah membakar tumpukan panah yang berserakan di empat penjuru, sebentar kemudian kobaran api telah bermunculan di mana-mana, di sekitar tempat itu pun berubah jadi lautan api. Melihat gelagat kurang menguntungkan Han Xiong Kia sebera menghimpun sisa tenaganya yang dimilikinya dan dilontarkan ke arah depan, kemudian badannya meluncur ke arah daerah yang tak terjangkau oleh kobaran api, dalam beberapa kali lompatan saja dia sudah berkelebat masuk ke dalam sebuah lorong lain setelah berada dalam lorong itu, hujan anak panah pun segera berhenti secara beruntun Han Xiong Kia memasuki beberapa buah lorong lainnya, cahaya api di arah belakang sudah tak kelihatan lagi. Ia menghembuskan napas dalam-dalam, gos yaubi yang berada dalam kempitannya dibaringkan ke atas tanah, keadaannya pada waktu itu benar-benar mengenaskan sekali. Lian huantau terletak di suatu daerah yang terlindung oleh bahayanya keadaan medan, bukan saja lorong dalam lembah mempunyai cabang yang berjumlah di atas ratusan, apalagi setelah dibangun pula oleh manusia pandai, keadaan di tempat itu jauh lebih berbahaya lagi, salah-salah seorang yang terjebak di situ bisa mati konyol dengan sendirinya. Meskipun sebelum masuk ke dalam lembah orang yang kehilangan Sukma telah menghadiahkan selembar peta lembah kepadanya, dan pemuda itu sudah paham dengan peta itu, tetapi untuk meneliti letaknya pada waktu itu serta mencari jalan keluar, dia masih butuhkan peta tersebut untuk menelitinya lebih jauh. Tentu saja dalam keadaan seperti itu, Han Xiong Kie tidak sampai berpikir sampai ke situ, tugasnya yang pertama sekarang adalah menyembuhkan luka yang diderita oleh Go Xiaobbi. Dia sendiri pun pada saat itu membutuhkan waktu untuk bersemedi dan atur pernapasan sebab kekuatannya sudah hampir punah sama sekali karena lelahnya. Ia sadar, andai kata sergapan muncul kembali dalam keadaan seperti ini, akibatnya niscaya sukar dilukiskan dengan kata-kata. Dalam pada itu, Go Xiaobbi telah sadar kembali dari pingsannya, melihat itu Han Xiong Kie sangat kegirangan, buru-buru tegurnya, Nona, bagaimana dengan keadaan lukamu? Sebenarnya sejak tadi Go Xiaobbi telah mendusin dari pingsannya, tapi berhubung ia hendak merasakan kehangatan tubuh Seng Pemuda lebih lama lagi maka ia pura-pura pingsan. Ketika Han Xiong Kie sedang menghadapi serangan panah tadi, diam-diam ia telah menelan tiga butir pil mujarab untuk menyembuhkan lukanya. Kakeknya Putusian Seng adalah seorang tokoh silat yang amat lihai, tentu saja obat mujarab yang dibuat olehnya sangat manjur sekali, tidak selang seperminum teh kemudian kekuatan tubuhnya telah pulih kembali seperti sedia kalah. Tentu saja sampai mimpi pun Han Xiong Kie tidak menduga akan kecerdikan darah ayu itu, dan lagi dia pun segan untuk memikirkan persoalan titik bengek yang tak ada gunanya itu. Ketika mendapat pertanyaan, itu, Gos Yau Bi segera bangkit berdiri dan menjawab sambil tertawa rawan, aku sudah tidak apa-apa lagi, bagaimana dengan Han Sau Hiap sendiri aku, aku juga tidak apa-apa o-oh, aku membawa obat mujarab pemberian kakekku, bagaimana kalau Han Sau Hiap menelan dua butir untuk membantu dirimu dalam usaha menyembuhkan kembali luka yang diderita. Tanpa menanti jawaban, dia ambil keluar dua butir pil sebesar kacang kedelai yang berwarna hijau dan diserahkan kepada pemuda itu sebenarnya Han Xiong Kie segan untuk menerimanya, tapi setelah teringat bahwa saat ini mereka masih ada di mulut harimau, memulihkan kembali tenaga murninya merupakan usaha yang terpenting, maka dengan perasaan terpaksa ia terima obat itu dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Nona Gao, ku ucapkan banyak terima kasih atas pemberian itu bisiknya. Go Xiao Bi mengernyitkan alis matanya. Han Sau Hiap, dengan pertaruhkan jiwa engkau telah menolong Xiao Moai dari ancaman jiwa, masa hanya memberi obat saja engkau harus berterima kasih kepada ku obat dari Potu Tian Seng itu memang sangat manjur sekali, setelah berada dalam perut, segulung hawa panas yang kuat segera muncul di tengah pusarnya. Tenaga dalam yang dimiliki Han Siong Kie dewasa ini boleh dibilang sudah mencapai puncak kesempurnaan, baginya bersemedi tidak melulu harus duduk tapi berdiripun ia dapat menghimpun tenaga sambil bersemedi, dengan cepat daya kerja obat itu disalurkan ke dalam peredaran darah dan bergabung dengan kekuatan hawa murni yang dimilikinya. Dengan mulut membungkam Go Xiao Bi awasi kekasih hatinya ini, ia berdiri tak bergerak sementara paras mukanya berubah-rubah tiada menentu. Beberapa saat kemudian, tenaga yang dimiliki Han Siong Kie telah pulih kembali seperti sedia kalah, rasa sakit lenyap tak berbekas, Ia segera buka matu dan memandang ke arah darah ayu itu dengan pandangan keheranan, Nona Gau, kenapa kakekmu mengizinkan Nona untuk menempuh marah bahaya seorang diri dendam terbunuhnya ayah bundaku tak terkirakan dalamnya, aku sebagai putrinya mempunyai kewajiban untuk menuntut balas bagi mereka, seru Gau Xiao Bi dengan gemas. Tapi, andai kata kakekmu pun datang kemari, kakeku sudah cuci tangan mengundurkan diri dari keramaian dunia persilatan, karena urusan mendiang ayahku, beliau susah payah telah terjun kembali ke dunia persilatan, pemerian yang diberi kakek selama setengah bulan kepada Xiao Mo Ai sudah lebih dari cukup bagiku untuk balas dendam dengan kekuatan sendiri dan sekarang kupu warna-warni Li In Hi yang toh sudah menemui ajalnya di tanganmu Tanda tanya benar tapi biang keladinya toh ketua perkumpulan Tian Chee Kau itu Han Xiong Kie menghela nafas panjang. Aaii aku sama sekali tak menyangka kalau tenaga dalam yang dimiliki ketua perkumpulan Tian Chee Kau sedemikian tingginya, aku jadi teringat dengan kaum persilatan yang mengatakan, di luar langit ada langit di atas manusia pandai masih ada manusia yang lebih pandai, perkataan itu sedikit pun tak salah Gau Xiao Bi mengerutkan dahinya, sambil menggigit bibir dia berkata, suatu ketika aku akan datang kembali ke sini setelah. Berhenti sebentar, sambungnya lebih jauh, oh oh maksud kedatangan Hon Sau Hiap kemari adalah, aku mendapat peringatan dari orang yang kehilangan Sukma Chiampo E, yang mengatakan Nona berada dalam bahaya, aku sengaja datang kemari untuk membantu Nona oh 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 manusia macam apa sih orang yang kehilangan Sukma itu tanya Gau Xiao Bi setelah berseru tertahan tentang soal ini aku sendiri pun kurang jelas, pokoknya dia adalah seorang Chiampo E yang sangat misterius dari dunia persilatan selain itu, eh em em, aku, siapa lagi istri Hon Sau Hiap aku belum pernah menikah Nona Tong Hong Hui yang menyebut diri sebagai istri yang ditinggalkan sambung Gau Xiao Bi dengan cepat. Bagaikan disengat lebah, sekujur badan Hon Song Kiai bergetar keras, dengan sedih ia berbisik, dia telah pergi, kenapa pergi Nona, aku harap engkau jangan mengungkat kembali persoalan itu bersedia, ya bukan engkau merasa sedih hati Nona, dewasa ini kita masih berada di mulut Harimau, aku harap engkau jangan menyinggung persoalan lain paras muka Gau Xiao Bi berubah jadi agak sedih, tapi sebentar kemudian ia berseru, Hon Sau Hiap, lebih baik kita terjang saja keluar terjang keluar tiba-tiba serentetan suara teguran yang amat seram bergema memecahkan kesunyian HMMM, HMM, selamanya belum pernah ada orang yang sanggup keluar dari lembah Lian Huan Tau dalam keadaan hidup Hon Song Kiai maupun Gau Xiao Bi semak terperanjat, dengan sorot metu yang amat tajam mereka menyapu sekejap sekeliling tempat itu, namun tiada sesosok bayangan manusia pun yang ada di situ. Dengan cepat Hon Song Kiai ambil keluar peta lembah itu dari dalam sakunya, setelah diteliti beberapa saat serunya, Nona Gau, mari ikut aku dia anjotkan badan dan meluncur ke arah mulut lembah yang ada di sebelah kiri. Manusia muka dingin, seluruh lorong dalam lembah sudah tersumbat, sekalipun punya sayap engkau tak akan bisa terbang keluar dari tempat ini suara menyeramkan tadi berkumandang kembali. Gerak tubuh dari Hon Song Kiai barusan tidak lebih hanya siasat untuk memancing musuh belaka, begitu pihak lawan berbicara dia pun segera mengetahui tempat persembunyian orang itu, berada di tengah udara badannya berputar 180 derajat, dengan ujung kakinga menutul permukaan di dinding lembah, sekali lagi dia melayang 10 tombak ke atas. Sinar matanya yang tajam dengan cepat berhasil menemukan sebuah lubang kecil di atas dinding tersebut. Tubuhnya segera berputar bagaikan burung walet kembali ke sana, dia meluncur ke arah lubang gua di atas dinding tersebut. WS. Segulung angin pukulan yang mahadasyat meluncur keluar dari mulut gua itu dan langsung menghantam Hon Song Kiai yang masih berada di udara. Dalam posisi berada di udara, sulit bagi Hon Song Kiai untuk melancarkan serangan balasan, dia segera berjumpalitan dan bergerak membentuk setengah lingkaran busur, kemudian untuk kedua kalinya menerjang ke arah gua itu. Kali ini dia telah bersiap sedia, sepasang telapaknya diluruskan ke depan, berpuluh-puluh buah sentilan jari yang amat gencar dipancarkan ke arah dalam gua itu segulung angin pukulan yang amat dahsyat kembali meluncur keluar dari dalam gua, disusul berkumandangnya serentetan jeritan ngeri yang menyayatkan hati. Hon Song Kiai tidak dapat bertahan terlalu lama di udara, tubuhnya meluncur kembali ke atas tanah, sementara orang yang menyerang dari dalam gua pun berhasil dilukai di ujungnya. Pada saat Hon Song Kiai melayang kembali ke atas tanah itulah, tiba-tiba dari kejauhan berkumardang suara ledakan dahsyat yang amat memekikan telinga. Oh oh, air bah jerit go siau bedi dengan terperanjat. Gulungan ombak setinggi puluhan tombak menggulung datang dari arah kejauhan, dengan dahsyat dan cepatnya menggenangi seluruh lorong lembah tersebut. Satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam menak Hon Song Kiai, buru-buru serunya, nonagau, ayoh cepat naik ke atas dinding karanglah segera enjotkan badan dan melayang ke arah lubang gua yang baru saja ditemukan itu. Go siau bedi dengan erat menyusul dari belakang, dalam sekejap mati mereka sudah berada dalam gua tersebut. Dalam pada itu air bah datangnya amat cepat, sebentar kemudian seluruh lorong di dalam lembah itu sudah digenangi oleh air bah setinggi beberapa tombak. Menyaksikan keganasan air bah tersebut tanpa sadar peluh dingin membasai tubuh mereka berdua, andai kata gua di atas dinding itu tidak berhasil ditemukan tepat pada saatnya. Niscaya mereka sudah mati tenggelam tergenang oleh air bah tersebut. Lubang gua itu tidak terlalu besar dan hanya bisa dilalui oleh dua orang secara berjejer, kurang lebih lima depa dari mulut gua roboh terkapar sesosok mayat yang bermandikan darah segar. Rupanya orang itulah yang menegur dan melancarkan serangan ke arah Hon Siong Kie. Dengan sorot metu yang tajam Hon Siong Kie awasi gua tersebut, Ia lihat gua itu menjorok jauh ke dalam, setelah berpikir sebentar dengan cepat ia memahami apa sebabnya ia bisa terkurung dalam barisan hujan panah tanpa kelihatan seorang pemanah pun. Rupanya di balik dinding tering merupakan ruang kosong yang digunakan para penjaga untuk meronda, diam-diam ia mengagumi juga akan kehebatan bangunan di sana. Nona Gao ujarnya kemudian, bagaimana kalau kita ikuti lorong dalam gua ini untuk mencari jalan keluar baik sahut seng gadis sambil mengangguk. Maka berangkatlah kedua orang itu menelusuri jalan gua itu, Hon Siong Kie berjalan di depan sedang Gao Siao Bi mengikuti di belakang, meskipun gua itu amat gelap namun dengan kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki dua orang itu, mereka dapat melihat di tengah kegelapan bagaikan melihat di tempat terang. Tidak jauh mereka memasuki gua itu, tiba-tiba dari arah depan berkumandang suara langkah kaki manusia yang kian lama kian mendekat. Dengan cekatan sepasang muda-mudi itu menempel tubuhnya di atas dinding gua, suara langkah manusia kian lama kian mendekat, enam sosok bayangan manusia muncul dengan langkah tergesa-gesa. Orang yang berjalan di paling depan membawa sebuah obor dalam gengamannya. Hon Siong Kie segera ayun telapaknya ke depan, segulung angin kencang berhembus ke depan memadamkan api itu. Enam orang kawanan jago itu segera berseru kaget. Hon Siong Kie tak mau membuang waktu dengan percuma, mereka segera menerjang ke depan sambil menyebar maut duk-duk ke beberapa orang itu segera menggeletak mati tertotok jalan darah kematiannya. Dua orang itu melanjutkan kembali perjalanannya, setelah berbelok ke sana kemari akhirnya cahaya terang memancar dari arah depan sebuah lubang kecil muncul di sisi lorong sementara lorong tersebut masih memanjang jauh ke dalam, sesosok bayangan manusia berdiri bersandar di dekat mulut gua sentilan maut dari Hon Siong Kie kembali bekerja, orang itu menjerit kesakitan dan segera putus nyawa. Han Siong Kie mengangguk ia melongok keluar dari mulut gua itu, tampaklah seluruh lorong dalam lembah masih tergenang oleh air bah, sementara pada dinding tebing sebelah depan terdapat pula sebuah mulut gua, seorang manusia berjaga-jaga di balik gua itu. Pemuda itu termenung dan berpikir sebentar kemudian berkata, Nonagau, mari kita menyeberangi lembah ini menuju ke mulut gua sebelah depan, apabila dugaanku tidak salah kemungkinan besar di dalam dinding tebing yang melingkari lembah liang huantau ini terdapat liang-liang gua tempat berhubungan, kita manfaatkan saja lorong tersebut untuk keluar dari lembah ini. Go Siow Bi sangat mengagumi kecekatan dan kecerdikan si anak muda itu, dia segera mengangguk. Baik, kita laksanakan saja seperti apa yang kau katakan jarak antara dinding tebing yang satu dengan dinding tebing yang lain kurang lebih lima tombak panjangnya. Hansyong Kia berpaling dan bisiknya kepada gadis itu, Nonagau, kita harus bertindak cepat begitu selesai berbicara, tubuhnya laksana sambaran petir cepatnya telah meluncur ke arah lubang gua sebelah depan. Penjaga di dalam gua itu hanya merasakan pandangan matanya jadi kabur, sebelum ingatan kedua berkelebat dalam benaknya, dia sudah mati tertotok secepat kilat Go Siow Bi menyusul dari belakang. Apa yang diduga Hansyong Kia ternyata tidak meleset, dinding lembah itu ternyata kosong, puncak berhadapan dengan puncak itu berarti mulut gua berhadapan dengan mulut gua, setiap beberapa langkah terdapat sebuah lubang kecil, kalau mengintip dari situ maka semua kejadian yark sedang berlangsung dalam lorong lembah dapat terlihat dengan jelas. Kedua orang muda-mudi itu merupakan jago persilatan yang berilmu tinggi, sepanjang jalan menemui gua lorong dalam perut bukit, mereka tidak menjumpai kesulitan, apalagi Hansyong Kia membawa peta petunjuk tentang keadaan dalam lembah tersebut, semua penjaga dan serangan yang sudah diatur musuh bisa dihindari dengan gampang dan sederhana secara beruntun mereka tembusi beberapa buah lubang gua, akhirnya lembah pelorong di bawah sana sudah tak tergenang oleh air lagi, ini menunjukkan bahwa air bah itu hanya khusus dilepaskan untuk mengenangi beberapa buah lorong jalan belakang. Beberapa saat kemudian sampailah kedua orang itu pada jalan yang sebenarnya di bagian atas sementara lorong lembah kian lama kian bertambah lebar. Mendadak, sui tanyaring berpekik saling bersahutan, tampaknya jejak Hansyong Kia dan Go Xiaobi ketawan lagi oleh pihak musuh. Dalam pada itu dihadapan mereka terbentang sebuah simpang pertemuan dari beberapa buah cabang jalan, di tengahnya merupakan sebuah tanah kosong seluas beberapa hektare, bagi mereka berdua kecuali meloncat turun ke lorong bawah dan menerobos keluar, rasanya tiada jalan lain yang bisa ditempuh lagi. Hansyong Kia mengerutkan dahinya, dengan suara berat ia berkata, tampaknya tiada jalan lain bagi kita kecuali turun ke bawah, ayuh kita loncat turun dua sosok bayangan manusia bagaikan sambaran kilat. cepatnya segera melayang turun ke tengah gelanggang luas. Baru saja kaki kedua orang itu menempel di atas permukaan tanah, disertai suara ledakan dasyat dari mulut lembah di empat penjuru memancarlah kabut putih yang amat tebal, lambat laun kabut itu semakin tebal hingga menyelimuti di sekitar tempat itu. Go Xiaobi amat terperanjat menyaksikan kehebatan dari kabut putih itu, ia lantas berseru, hansau hiap apa yang terjadi Hansyong Kiai menggeleng dengan kebingungan. Entahlah, aku sendiri pun tak tahu, perduli amat, ayuh kita terjang keluar dari sini. Baru saja ia selesai berbicara, dari tengah lembah meluncur masuk sesosok bayangan manusia, orang itu seakan-akan sukna gentayangan yang muncul dari balik kabut putih, setelah makin mendekat barulah kelihatan bahwa orang itu adalah seorang kakek tua aneh berjubah hitam yang bermuka pucat seperti mayat dan bertubuh kaku seperti mayat hidup, ah 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 kenapa makhluk tua beracun ini pun sudah menggabungkan diri dengan pihak Tian Chee Kau seru Hansyong Kiai tanpa terasa. Go Xiaobiye tertegun. Makhluk tua beracun siapakah diatokun, dewa racun ye uh ah 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 rupanya dia, waduh, kalau makhluk tua beracun itu pun sudah muncul di sini, urusan bisa bertambah berabeh, bagaimana sekarang baiknya dalam waktu singkat kabut putih yang menyebar di sekitar mulut lembah sudah menyelimut di angkasa, kian lama kabut itu kian menebal sehingga pemandangan yang terbentang di sekeliling tempat itu pun bertambah buram, hingga susah melihat kesedahan di depan dewa racun ye uh ah ah berdiri tegak kurang lebih lima tombak di hadapan muda-mudi itu, dia menyeringai dan tertawa seram tiada hentinya. He 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 manusia berwajah dingin, lebih baik menyerah saja ketawilah hengka serta bocah perempuan itu sudah menjadi katak dalam tempurung, tak mungkin dapat kabur lagi, ia berhenti sebentar, lalu sambil menuding ke sekeliling tubuhnya ia menambahkan kabut harum pembusuk tulang telah tersebar menyelimuti seluruh lembah, sekalipun malaikat yang turun dari kahyangan jangan mimpi bisa lolos dari cengkeramanku, he 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 daripada mampus secara konyol lebih baik menyerah. Saja tanpa melawan, ketawilah barang siapa terkena racun itu maka tubuhnya akan meleleh jadi segumpal lair busuk, tahukah kalian, betapa menyeramkan dan mengerikannya keadaan itu makhluk tua beracun, jangan tekebur lebih dulu, lihatlah nonamu segera akan cabut lebih dulu selembar jiwa anjingmu bentak gosyao bedi dengan marah. Ia melejik dan menerjang ke depan, telapak tangannya diayun melancarkan pukulan berantai yang maha dasyat. Nona tunggu sebentar tiba-tiba Hansiong Kiai berseru sambil menghadang jalan perginya. Ada apa? Kenapa kau halangi jalan pergi ku Nona? Kau mesti tahu, hak kekatnya seluruh tubuh makhluk tua beracun ini adalah bisa yang mematikan, jangan sekali-kali tanganmu sampai menempel di tubuhnya, bisa jadi engkau sendiri yang celaka kalau tidak dilawan, memangnya kita benar-benar harus menyerah kalah dan bertekuk lutut kepada mereka. Tentu saja tidak begitu, seorang pendekar sejati pantang menyerah kepada siapapun, biar akulah yang hadapi makhluk tua yang sangat berbahaya ini. Masa engkau punya kepandaian khusus yang dapat digunakan untuk melawan kedasyatan? Syatan bisanya tentu saja aku tak punya, tapi yang pasti aku sudah pernah bergebrak melawan dia. Maka sedikit banyak aku mempunyai pengalaman dalam menghadapi dirinya sewaktu terjadi pertarungan perebutan pusaka tempong hari, Hansiong Kiai pernah terhajar oleh pukulan berbisa dari Dewa Racun Ye Uhoat, tapi kenyataan membuktikan bahwa dia sama sekali tidak merasakan gejala keracunan, sejak itu eh pemuda kita jadi sadar bahwa tubuhnya mempunyai daya kekuatan. Untuk melawan racun, dan kekuatan itu diperolehnya berkat sumber air mukjijat bawah tanah yang pernah mencuci otot mengganti tulangnya. Walaupun begitu, Hansiong Kiai tak berani sembarangan mencoba, karena resikonya terlalu besar lain keadaannya pada saat itu, sekarang jiwanya sedang terancam bahaya, mau tak mau dia harus menempuh bahaya untuk mencoba khasiat kekuatannya itu. Demiklanlah, selesai bicara dia pun menunjukkan badan dan melayang sejauh dua tombak ke depan, sebuah pukulan yang mahadasyat seketika dilepaskan ke arah depan. Dewa Racun Ye Uhoat tertawa dingin, dengan gesit dia mengigos ke samping menghindarkan diri dari pukulan mematikan itu menyusul sepasang telapaknya diayun ke muka melepaskan belasan pukulan berantai. Hansiong Kiai tidak gentar karena ia sudah punya keyakinan yang teguh, seluruh peredaran darahnya ditutup dan napasnya dihentikan, sepasang telapaknya tiba-tiba ditarik kemudian dilepaskan kembali ke depan. Dan semua gerakan itu dilakukan secepat kilat, dan tepat sekali menyambut datangnya serangan lawan. Belaam, benturan keras menimbulkan suara pekehkan yang amat dasyat, seketika itu juga Dewa Racun Ye Uhoat terdorong mundur sejauh tiga langkah. Hansiong Kiai sendiri merasakan pula sekujur tubuhnya kaku agak gatal, tak kalah angin pukulan lawan menyentuh tubuhnya, tapi ia sama sekali tidak pikirkan persoalan itu di dalam hati, sambil putar badannya menerjang lagi ke depan, tangan kanannya diputar dan melepaskan satu pukulan dengan jurus mochi yang liong atau telapak iblis tundukan naga, sementara jari tangan kirinya bagaikan sebuah tombak melepaskan totokan tong kimchi yang mematikan itu. Dua macam ilmu silatampuh dilancarkan secara berbareng, jarang ada orang yang bisa berbuat demikian. Rupanya Dewa Racun Ye Uhoat tahu kehebatan orang, hatinya kontan tercekat dan bulu kuduknya tanpa terasa pada bangun berdiri, cepat-cepat dia menyingkir ke samping dan kabur ke belakang. Meskipun gerakan menghindar ini dilakukan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, sayang dia masih kalah setingkat kalau dibandingkan Hansiong Kiai. Demikianlah, kendatipun serangan angin jari tong kimchi yang dahsyat berhasil dihindari, akan tetapi pukulan di tangan kanannya susah dilakukan lagi, lengan kanannya terasa sakit dan tahu-tahu sudah dicengkeram musuh. Hansiong Kiai sendiri segera merasakan jari dan telapaknya panas serta sakitnya luar biasa ketika tangannya menyentuh pergelangan musuh, seolah-olah dia sedang mencengkeram sebuah besi yang sedang membara panas, tanpa sadar cekalannya jadi mengendor. Di tengah dengusan tertahan, tubuh Dewa Racun Ye Uhoa mencelat ke belakang, dan duk badannya mencium tanah tiga tombak dari tempat kejadian. Dengan hati tercekat buru-buru Hansiong Kiai periksa pula telapak tangan sendiri, ketika ditemuinya sama sekali tak terluka, dia pun menghembuskan napas lega. Makhluk tua beracun, sebelum pergi tinggalkan dulu jiwa anjingmu itu, mendadak bentakan nyaring menggema di udara. Di tengah bentakan, ibaratnya anak panah yang terlepas dari busurnya Gosyaobie meluncur ke depan dan menerjang Dewa Racun Ye Uhoa yang sudah terluka itu. Hansiong Kiai amat terperanjat, pikirnya di hati, aduh celaka. Usaha mencegah sudah tak mungkin lagi dengan suara tertahan dia lantas menjerit, Nona, jangan bertindak gegabah baru saja jeritan itu menggema di angkasa Gosyaobie telah tiba di hadapan sasarannya dan langsung melepaskan satu pukulan ke tubuh Dewa Racun tersebut. Duuk Belaam Dengusan tertahan mengiringi jerit kesakitan yang amat nyaring, tahu-tahu Gosyaobie sudah mencelat ke belakang dan terkapar di atas tanah sementara Dewa Racun Ye Uhoa sendiri buru-buru kabur ke dalam kabut putih yang tebal dan melarikan diri. Hansiong Kiai sangat terperanjat, dia sudah sadar bahwa keadaan bakal runyam, secepat kilat ia maju ke depan dan membopong tubuh Gosyaobie, terlihatlah gadis itu pejamkan matanya rapat-rapat, air mukanya pucat-pias bagaikan mayat, telapak tangan sebelah kanannya yang putih bersih bagaikan kumala kini sudah berubah jadi sembap merah. Dari tanda yang terlihat di depan matu jelaslah sudah menunjukkan kalau gadis itu keracunan hebat. Untuk beberapa saat lamanya si anak muda itu jadi gelagapan sendiri, ia totok beberapa buah jalan darah di atas tubuhnya agar racun tak sampai menyerang ke hati, kemudian menguruti jalan darah penting di tubuh nona tersebut. Keadaan menjadi serba runyam, andai kata Gosyaobie mati karena peristiwa ini, bagaimanakah tanggung jawabnya kepada orang yang kehilangan sukma serta potlos yang seng tanpa sadar ia bersin beberapa kali dengan hati tercekat. Suara lengking yang tinggi dan tajam tiba-tiba berkumandang di angkasa, suaranya keras membelah angkasa membuat suasana yang amat sepi terasa bertambah seram. Dengan kaget dan terkesiap Han Soen Kiai menyapu sekejap sekeliling tempat itu, ia lihat kabut harum pembusuk. Tulang telah menyelimuti seluruh mulut lembah, ketika terhembus angin gunung maka kabut itu kian lama bergerak makin ke tengah gelanggang. Han Soen Kiai benar-benar terjepit posisinya, sukma merasa melayang tinggalkan raganya, ia mengerti bahwa apa yang diucapkan Dewa Racun Yeuhwa bukan gertak sambal belaka, jikalau kabut racun itu sampai menempel di badan, miscaya tubuh manusia akan melumer jadi gumpalan darah kental yang busuk. Baginya hal tersebut bukan terhitung suatu ancaman serius, tapi berbeda dengan Ghost Yaobi, kemungkinan besar ia akan keracunan hebat dan akhirnya mati secara mengenaskan. Dan sementara itu kabut racun yang dilepaskan dari empat penjuru sudah mulai menggumpal jadi satu membentuk kerintangan kuat yang menutup seluruh angkasa gelanggang tadi, luas lingkungan gerak Han Soen Kiai berdua lambat laun bertambah menyempit. Tanah kosong seluas beberapa hektare pun tinggal setengah hektare saja. Bukan begitu saja, kabut racun itu bahkan makin menyempit, hingga ruang gerak pun makin mengecil. Han Soen Kiai kalang kabut sendiri, sambil memboponggao si Yaobi yang tak sadarkan diri, dia hanya bisa berdiri melongot, hingga beberapa saat lamanya pemuda itu tak tahu apa yang mesti dilakukan. Bayangan maut dan kematian mulai berkecambuk dalam benaknya. Di tengah suasana yang makin gawat dan makin kritis itulah, tiba-tiba suara dari Dewa Ratu Yeuhwa berkumandang dari balik kabut tebal yang menyelimuti sekeliling tempat itu. Manusia berwajah dingin, jika kau masih ingin hidup, letakkan bocah perempuan itu ke atas tanah dan segera bergeraklah sepuluh tombak ke arah timur mendengar. Perkataan itu Han Soen Kiai merasa sangat gusar, dia segera membentak, Yeuhwa, ingat baik-baik perkataanku hari ini, suatu ketika kalau kita berjumpa kembali maka aku manusia berwajah dingin akan mencincang tubuhmu berketing-keting kemudian kepingan badanmu akan kemakankan anjing Ha'ah, ha'ah, ha'ah tapi sayang ucapanmu itu cuma suatu hayalan, selama hidup tak mungkin dapat kau lakukan, sebab sekarang juga nyawamu bakal musnah Heheheheh, tunggu saja sampai penitisan yang akan datang makhluk tua berbisa, manusia pengecut engkau berani untuk tampilkan diri Tantang Han Soen Kiai sangat murka. Manusia bermuka dingin, waktu yang tersedia bagimu sudah tak banyak lagi, kalau engkau tak ingin melihat badanmu hancur menjadi darah kental, cepatlah lakukan apa yang telah kuperintahkan ketahuilah kecantikan wajah Gats itu ibaratnya didadari yang turun dari kahyangan, sayang bukan kalau dibiarkan dia mati secara mengenaskan makhluk tua sialan, andai kata dia sampai ketimpa kemalangan, aku bersumpah akan mencuci perkumpulan Tian Cekau dengan darah manusia, semua anggotanya akan kubasni sampal anjing dan ayam pun akan kujagal semua. Tak usah menggonggong seperti anjing budukan, percuma mengigau dalam keadaan kepepet ini, tahukah engkau bahwa kesempatanmu untuk berbuat demikian sudah musnah sama sekali dalam pada itu lingkaran kepung kabut racun sudah makin menyusut kecil, luasnya cuma tinggal 10 tombak belaka. Apakah mereka akan tetap hidup segar ataukah bakal mati mengenaskan menjadi gumpalan darah semuanya hanya tergantung dalam detik-detik terakhir. Bab 38. Sekali lagi Dewa Racun Ye Uhoa berseru dengan suara yang menggidikan, manusia berwajah dingin, bagaimana dengan keputusanmu? Mati atau hidup hanya tergantung pada pikiranmu sekarang. Cepat letakkan bocah perempuan itu ke atas tanah dan berjalanlah 10 tombak ke sebelah timur, pelebagai ingatan dengan cepat berkecamuk dalam benak Han Xiong Kie, ia yakin bagi dirinya pribadi kabut racun itu tak akan berpengaruh banyak tapi bagi Goh Siawbi jelas merupakan suatu ancaman maut, dia pun tak tahu apa maksud lawan memerintahkan dirinya untuk beringkan Goh Siawbi ke atas tanah lalu bergerak 10 tombak ke timur, mungkinkah dia hendak bekup gadis itu lebih dulu, kemudian baru menghadapi dirinya. Lingkaran kabut sudah mengecil hingga tinggalkan 5 tombak belaka, bau harum yang pusingkan kepala berhembus datang tiada hentinya sekali lagi Han Xiong Kie putar otak mencari akal, akhirnya dia ambil keputusan untuk menuruti ucapan lawan, setelah jiwa Goh Siawbi tertolong lawan, lalu baru dipikirkan kembali segera ia ambil keputusan, dia pun siap untuk menjawab. Pada saat itu serentetan bisikan lirih tapi jelas berkumandang di sisi telinganya, bocah cilik, apakah kau ahli waris dari Motiong Cimo yang tersohor itu? Han Xiong Kie merasa amat terkesiap, ia merasa bahwa suara itu dipancarkan seseorang dengan ilmu menyampaikan suara yang amat lihai, segera ia menjawab dengan kera yang sama pula. Perkataanmu tidak keliru, siapa kau, apa betul Motiong Cimo adalah ketua perguruan dari Istana Hwan Mi Kiong bukannya menjawab, malahan orang itu bertanya lagi. Han Xiong Kie semakin tercengang bercampur keheranan, namun dalam keadaan yang amat kritis, tak ada banyak waktu yang tersedia baginya untuk berpikir panjang, dengan peluh membasahi seluruh tubuhnya pemuda itu menyahut kembali, betul ucapanmu tak keliru kalau toh apa yang kau ucapkan merupakan kenyataan semua, itu berarti engkau mengantongi pula lencana mutiara setan jahat Oke Kui Chupai dari Istana Hwanan Mokiong Honsiong Kie semakin terkesiap. Benar, sekarang lencana tersebut berada di dalam sakuku. Lencana Oke Kui Chupai dapat melenyapkan segala macam pengaruh racun, cepat salurkan hawa murnimu ke dalam lencana tersebut dan cobalah khasiatnya dari pembicaraan tersebut. Han Xiong Kie tak dapat menebak siapakah orang yang mengeluarkan peringatan tersebut, akan tetapi dia yakin bahwa orang tersebut sudah pasti bukan manusia sembarangan yang lebih aneh lagi. Ternyata orang itu mengetahui segala galanya mengenai dia, dari mana dia bisa tahu. Tapi tiada kesempatan lagi baginya untuk berpikir panjang, secepat kilat ia merogoh ke dalam sakunya dan ambil keluar lencana kaki Ucupai tersebut, lalu salurkan hawa murninya ke dalam lencana tadi. Cahaya tajam yang aneh dan luar biasa seketika terpancar keluar dari mutiara yang tertera di atas lencana tersebut, begitu dasyatnya cahaya aneh itu sehingga kabut beracun yang menyelimuti daerah sekitar sini segera buyar dan lenyap termakan sorotan itu. Betapa gembiranya hati si anak muda ini sukar dilukukiskan dengan kata-kata, hampir saja dia mencak-mencak dan menari-nari seperti orang gila. Manusia berwajah dingin suara teguran dari dewa racun Yeuhoa berkumandang dari balik kabut, permainan busuk apalagi yang sedang kak siapkan? HMM rupanya kak sudah bosan hidup Han Xiong Tie menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha mahluk tua beracun, hutang-priutang yang terikat hari ini, pasti akan kutagih di kemudian hari, sekarang maafkanlah aku karena tidak bisa melayani lebih jauh. Dengan tangan sebelah dia memboponggaus yaubi, tangan yang lain memegang lencana Woke Kui Chu Pei, pemuda itu segera enjotkan badan dan melesat ke udara. Kabut putih beracun yang mengepung sekelilingnya pada buyar ke samping tatkala badannya menyambar lewat, dalam waktu singkat pemuda itu sudah berada beberapa puluh tombak jauhnya dari tempat semula suitan nyaring berkumandang bersahut-sahutan dari empat penjuru, agaknya pihak lawan telah mengetahui bahwa musuhnya berusaha untuk meloloskan diri dari jebakan. Sementara itu Han Xiong Tie sudah kabur beberapa ratus tombak jauhnya dari gelanggang, dia menelusuri sebuah jalan lembah yang sempit dan panjang sekali. Kabut tebal yang melingkari daerah sekitar situ sudah kian menipis hingga akhirnya lenyap tak berbekas, tibanya mereka berdua dalam sebuah lingkaran lembah yang sempit. Tempat itu bukan lain adalah wilayah di mana ia pernah tertangkap oleh musuh atau dengan perkataan lain sudah tak jauh lagi dari luar lembah Lian Huantau. Ia menghembuskan napas lega, setelah menghirup udara dalam-dalam lencana Woke Kui Ju Pei itu pun disimpan kembali ke dalam saku. Kemudian setelah berhenti sebentar, untuk kesetian kalinya dia anjotkan badan kabur keluar lembah siapa sangka baru saja badannya melangkah masuk ke dalam lorong lembah itu, suara gemuruh keras yang amat memekikan telinga bergema memecahkan kesunyian, batu gunung dan kayu-kayu besar bergelindingan dari atas bukit menghujani seluruh permukaan lorong. Hal Siong Kie sangat terkejut, segenap hawa murni yang dimilikinya segera disalurkan mengelilingi seluruh badan, ilmu meringankan tubuh cahaya kilat lintasan bayangan dikerahkan mencapai pada puncaknya, ibaratnya serem tetan cahaya petir yang membelah angkasa, ia terobos hujan batu dan kayu itu dan meluncur keluar lembah sungguh cepat garak badannya itu, begitu cepatnya seakan-akan sukna gentayangan saja, tak seorang pun yang mampu mengikuti gerakan tubuh pemuda itu dengan pandangan tajam. Kejadian ini sama sekali di luar dugaan jago-jago perkumpulan Tian Cekau yang bersembunyi di atas dinding lembah, untuk sesaat mereka jadi kalang kabut dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Hal Siong Kie tak berani bertindak gegabah, dengan mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya di akabur. Terus ke arah luar lembah, meskipun barus bersusah payah akhirnya toh dapat lolos dari kepungan maut musuh dalam keadaan selamat. Angin malam berhembus sepoi-sepoi, bintang bertaburan di angkasa, cuaca amat cerah sekali. Ia menyeka keringat dingin yang membasahi seluruh tubuhnya, betapa terima kasihnya pemuda ini atas petunjuk yang diberikan seseorang dari tempat kegelapan itu kepadanya. Ia melirik sekejap ke arah Go Xiaobi yang berbaring dalam pelukannya, paras muka gadis itu sudah berubah jadi pucat tia seperti mayat, napasnya amat lirih, sementara telapak tangan kanannya telah membengkak besar tiga kali lipat dari keadaan biasa, warnanya hitam kemerah merahan hingga kelihatan mengerikan sekali. Menyaksikan kesemuanya itu Hong Xiong Kiai mengerutkan dahinya, ia tidak pandai ilmu pengobatan juga tak paham ilmu racun, apalagi dewa racun Yeuhoa sangat tersohor dalam dunia persilatan karena penggunaan racunnya, tak usah dipikir sudah bisa diketahui kalau racun itu pasti bukan racun sembelarangan, lalu kemana dia harus pergi untuk mencari obat pemunah itu. Putus Yan Seng, kakek Go Xiaobi adalah seorang jago yang sangat lihai dalam segala bidang, kemungkinan besar dia bisa memberikan bantuannya, tapi kemana dia harus mencarinya apalagi Go Xiaobi sudah berada dalam keadaan tak sadarkan diri. Berapa lama lagi dia bisa hidup pelbagai ingatan berkecambuk dalam benaknya membuat si anak muda itu kebingungan, akhirnya dia menghela napas panjang dan lari keluar bukit tanpa tujuan tertentu. Berpuluh pululi sudah dilewatkan tanpa terasa, sementara malam semakin larut di antara ujung jalan bukit terbentanglah sebuah jalan raya yang lebar. Han Siong Kiai menyelusuri jalan raya tersebut, ia benar-benar tanpa tujuan, karena tak tahu kemana dia harus pergi sementara ia masih kebingungan, dari bawah sebuah pohon yang lebat di sisi jalan, berkumandang suara teguran nyaring, bocah, kemarilah Han Siong Kiai terperanjat dan segera berpaling, ia lihat di bawah sebuah pohon yang lebat berdirilah seorang pria setengah baya, yang berdandan sastrawan, sekilas pandangan ia segera mengetahui siapakah orang itu, dengan penuh kegirangan ia loncat kehadapannya dan buru-buru memberi hormat. Loh Chiam Pua, sambutlah salam dan hormatku untuk kau orang tua tak usah banyak adat, baringkan dulu gadis itu ke atas tanah rupanya pria setengah baya ini bukan lain adalah Potusian Seng, kakek dari Goh Siaw Bli. So akan akan terlepas dari beban yang amat berat, serunya kembali, apakah Loh Chiam Pua yang memberi bisikan kepada ku tadi, benar sahuk Potusian Seng sambil berjongkok dan memeriksa keadaan luka cucu perempuannya dengan seksama, sesaat kemudian ia berseru dengan hati terkesiap. Aduh, sungguh lihai racun ini apa sudah tak bisa ditolong lagi, bisik Han Siong Kie agak tergagap. Potusian Seng termenung dan berpikir sejenak, kemudian jawabnya dengan lembut, untuk ditolong sih masih bisa ditolong, cuma harus membutuhkan banyak tenaga dan kerepotan. Agak lega hati Han Siong Kie setelah mendengar jawaban tersebut, ia merasa tak ada gunanya berdiam terialu lama di sana, cepatlah memberi hormat dan berseru, Ciam Pua, kalau memang begitu aku hendak mohon diri lebih dahulu. Eh, tunggu sebentar dengan suatu gerakan yang cepat bagaikan sambaran kilat, telapak tangan Potusian Seng bergerak cepat, secara beruntunia totok belasan buah jalan darah penting di badan Goh Siaw Bli, kemudian dari sakunya ia mengambil keluar tiga butir obat berwarna hijau dan dijejalkan ke dalam mulutnya, sementara beberapa butir yang lain dihancurkan dan dibubuhkan ke atas luka keracunan tersebut. Selesai memberikan pertolongan, orang tua itu baru menengadah dan berkata kepada si anak muda itu, atas nama anak di, ku ucapkan banyak terima kasih atas pertolongan yang sudah kau berikan kepadanya. Loh Ciam Pue tak usah merendah, sudah sepantasnya kalau aku yang muda memberikan bantuan, apalagi aku pun pernah berhutang budi kepada nona Siaw Bli. Apakah gurumu sudah meninggal dunia setelah merandek sebentar? Potusian Seng alihkan pembicaraannya ke soal lain. Benar, guruku telah berpulang ke alembaka, tapi dari mana Ciam Pue bisa tahu tentang persoalan ini? Aku dengar dari seorang perempuan yang menyebut dirinya sebagai orang yang kehilangan sukma terperangah hati. Han Siong Pie mendengar jawaban tersebut, ia tak menyangka kalau semua gerak-geriknya tak lepas dari pengawasan orang yang kehilangan sukma, tapi kenapa ia sampaikan gerak-geriknya ini kepada Potusian Seng sebenarnya apa yang sedang dituju? Sekarang si anak muda itu baru tahu, kenapa Potusian Seng bisa tahu kalau dia membawa lencana mutiara Oke Kiu Cupai, rupanya jago tua ini mendapat tahu dari mulut perempuan misterius itu. Mendadak satu ingatan berkelebat dalam benaknya, pemuda itu lantas berpikir, kenapa aku tidak menggunakan kesempatan yang sangat baik ini untuk menanyakan asal-usul orang yang kehilangan sukma siapa tahu kalau Potusian Seng bersedia untuk menerangkan. Berpikir demikian, dia pun lantas bertanya lo Ciam Pue, kau kenal dengan perempuan misterius yang mengaku sebagai orang yang kehilangan sukma Ketika aku masih melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, perempuan itu masih belum dilahirkan di dalam dunia, dari mana aku bisa kenal? Tentu saja perkenalan ini baru berlangsung belum lama berselang Apakah lo Ciam Pue bersedia untuk memberi keterangan kepada ku? Bagaimana kah raut wajah orang yang kehilangan sukma yang sebenarnya aneh? Kenapa kau ajukan pertanyaan seperti itu? Potusian Seng bertanya keheranan sudah terlalu banyak budi kebaikan yang kuterima dari mereka berdua, aku ingin membalas budi kebaikan tersebut, tapi sayang Aai sayang, aku tak tahu bagaimana kah raut wajah mereka yang sebenarnya.